Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan meresetansikan tentang sistem pencernaan manusia Sistem pencernaan manusia diberkini jadi dua Yaitu sistem pencernaan secara mekanis dan sistem pencernaan secara kimia Sistem pencernaan secara mekanis dilakukan oleh gigi Gigi diberkini jadi kita Gigi seri, berguna untuk pemotong, gigi tadi berguna untuk probek Dan gigi beraham untuk satu gilas makanan Sistem pencernaan secara kimia dilakukan oleh anjir Yang berada di mulut, usus, dan lambung Di kerongkongan, kerongkongan terdapat gerak peristaltik Yaitu gerak muda makanan agar muda masuk ke lambung Di lambung terdapat kita lambung Yang berguna untuk memucah makanan agar muda diserap oleh mulut darah Di lambung juga ada beberapa enzim Yaitu pepsi yang berguna untuk mengumpah protein susu menjadi peptone Lalu ternin mengumpah protein menjadi nasein Lalu asam klorida berguna untuk membunuh kuman Lalu di usus halus, di usus halus mendapat usus 12 seri, usus kosong, dan usus penyerapan Di usus 12 seri terdapat beberapa enzim Yaitu hamilase Amilase berguna untuk mengumpah tepung menjadi glukosa Lalu enzim, klorida berguna untuk mengubah protein menjadi asam hamilu Lalu di basa berguna untuk mengumpah lemak menjadi asam lemak Lalu makanan tersebut akan melanjutkan Jadi ke usus besar Di usus besar tidak terjadi penyerapan seri-sari makanan Tetapi terjadi penyerapan air Lalu masuk ke anus dan dibuang oleh anus Terima kasih